Intro Halo saudara, senang sekali saya Madarisa Smita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi diantaranya Donatur makanan dan minuman yang menyebabkan keracunan masal jemaah solawat di Kediri ditetapkan jadi tersangka Sempat kabur, kernet yang aniaya sopir truk hingga meninggal dunia di Pasuruan diringkus polisi di rumahnya Memangsa kucing, buaya yang muncul di sungai sekitar permukiman warga kurung anyar Surabaya resahkan warga Saudara Polres Kediri akhirnya menetapkan satu tersangka dibalik keracunan masal Tersangka diduga menyalurkan makanan ringan ke Daluarsa yang mengakibatkan jemaah pengajian keracunan Polisi juga mensinyalir pelaku menjalankan bisnis makanan ke Daluarsa Kasus keracunan yang terjadi saat pengajian di Desa Kerecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pada selasa 1 Oktober 2024 Akhirnya berlanjut ke meja hukum Setelah memeriksa 10 saksi, Polres Kediri menetapkan wanita berinisial AF sebagai tersangka Ia diduga mendonasikan makanan dan minuman ringan ke Daluarsa dalam acara pengajian tersebut Dari pengembangan penyelidikan, tersangka ternyata memiliki bisnis makanan dan minuman ringan yang kedaluarsa Untuk mengelabui pelaku, sengaja menghapus tanggal masa kedaluarsa makanan sehingga bisa leluasa menjualnya Jadi untuk sekarang terkait untuk status pemilik toko sudah ditetapkan tersangka Dan sekarang tersangka sendiri sudah dilakukan penahanan Ada berapa yang ditetapkan tersangka? Untuk tersangkanya hanya ada satu orang yaitu pemilik tokonya Dari Indonesia? Indonesia AF Kalau untuk saksi-saksi yang sudah diperiksa ada berapa tersangka? Kalau untuk saksi sejauh ini telah dilakukan sebanyak 10 orang yang sudah diperiksa Penetapan tersangka ini berdasarkan bukti alat pencetak saja Jadi untuk alat bukti merupa alat, alat pencetak expired Kemudian alat untuk menghapus expired Lalu ada barang-barang yang sudah expired Artinya tetangka sangat jauh menghapus ekstarnya itu Polisi mencetak barang bukti alat pencetakan dan penghapus tanggal kedaluarsa dan makanan Yang sudah tak layak dikonsumsi Tersangka dijerat pasal 204 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Seperti diberitakan 153 warga mengalami keracunan massal dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Warga merasakan mual dan pusing setelah mengonsumsi makanan ringan yang dibagikan saat menghadiri pengajian di Desa Kerecek Kecamatan Badas Kediri Danus Kendro melaporkan dari Kediri Saudara sebuah komplek warung remang-remang di Probolinggo Ludes terbakar Seorang wanita yang diduga penghuni salah satu warung berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi petugas ke rumah sakit setempat Kobaran api besar melahap empat warung remang-remang di sepanjang jalan lingkar selatan Kelurahan Triwung, Kidul, Kota Probolinggo Kebakaran hebat itu mengundang warga untuk melihatnya Apalagi warung yang seringkali jadi lokasi menyanyi itu biasanya ramai pengunjung Selang beberapa menit kemudian satu unit mobil damkar tiba di lokasi kejadian Besarnya kobaran api berangsur mengecil usai dua unit mobil damkar pantuan menyusul ke lokasi Saat pemadaman berlangsung seorang wanita yang berasal dari sisi salah satu warung terbakar berlari minta tolong Pedugas segera mengevakuasi wanita yang diduga salah satu penghuni warung yang terbakar Korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Berapa tempat yang terbakar ini sementara ini itu masih apa ada Api yang masih di dalam ini sementara ini empat-empat lokasi ini Pak ini tempat apa yang terbakar ini menurut informasi dari sini tempat jiburan Warung remang-remang atau bagaimana Pak Selain satu korban kebakaran itu juga menghanguskan satu unit mobil pikap yang diparkir di salah satu warung Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan pihak berwenang Dendi Arikofur melaporkan dari Probolinggo Saudara lift jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pemuda depan Mall Plaza Surabaya terbakar Kebakaran diduga disebabkan karena korsleting pada bagian panel listrik 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjenakkan api Kebakaran terjadi di lift jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pemuda Surabaya pada Sabtu pagi Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik dari bagian panel listrik lift Api dengan cepat membakar ruangan lift yang menjadi fasilitas umum bagi penyeberang pejalan kaki tersebut Tim dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan api 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjenakkan api Dan api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 25 menit Untuk kendala tidak ada, jadi teman-teman tadi langsung melakukan pemadaman tidak lama Sampai dengan pembahasan kurang lebihnya 25 menit Jadi kemudian teman-teman karena tadi yang terbakar adalah panel sama kabel JPO Jadi teman-teman tadi sempat membuka lift Kebetulan tabungnya itu ada di posisi atas Jadi teman-teman tadi dari tim rescue membuka pintu yang ada di luar dan yang ada di dalam lift Untuk melihat suhu thermalnya Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Namun lift mengalami kerusakan parah dan tak bisa digunakan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya Sempat kabur kernet yang aniaya sopir truk hingga meninggal dunia di pasuruan di ringkus polisi di rumahnya Kami kembali usai jeda berikut ini Terima kasih telah menonton!